Kita awali CNN Indonesia News Update dari pantauan data terkini terkait persebaran Corona di Indonesia hingga sore. Sebanyak lebih dari 5.500 orang terjangkit virus Corona. Namun ada kabar baik karena untuk pertama kalinya jumlah pasien yang sembuh bertambah 102 orang hingga melampaui jumlah pasien yang meninggal dunia. Sebanyak 548 orang dinyatakan sembuh dan 496 orang meninggal dunia. Sementara rasio kesembuhan pasien COVID-19 adalah 9,9 persen. Ini lebih tinggi dari rasio kematian yaitu 8,9 persen. Mari kita berharap agar angka kesembuhan ini terus meningkat. Dan kita ke informasi berikutnya terkait 7 dapur umum yang didirikan di Jakarta untuk membantu masyarakat yang terdampak selama wabah virus Corona. Tidak hanya di Ibu Kota, petugas gabungan di Ciamis, Jawa Barat juga mendirikan dapur umum di kawasan alun-alun untuk masyarakat setempat. Mobil dapur lapangan milik Satuan BRIMOB Batalion C Pelopor, Polda Metro Jaya ini telah bertugas sejak selasa lalu di wilayah Jati Negara, Jakarta Timur. Setiap hari, personal BRIMOB dan warga memasak 400 hingga 500 porsi makanan yang akan dibagikan kepada warga terdampak virus COVID-19, terutama di wilayah padat penduduk. Rencananya, dapur umum yang diinisiasi TNI Polri ini akan terus beroperasi selama pandemi COVID-19. Melalui dapur umum ini, petugas juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin menyumbangkan logistik. Selama bertugas, juru masak dan aparat dapur umum wajib menjalani prosedur pencegahan penularan COVID-19 dengan memeriksa kesehatan, meliputi pengukuran suhu tubuh hingga rapid test. Sementara di Ciamis, Jawa Barat, petugas gabungan kepolisian, TNI dan anggota Tegana Ciamis bahu-membahu memasak kebutuhan konsumsi di dapur umum yang dibangun di kawasan alun-alun Ciamis, Jawa Barat. Hal ini dilakukan untuk membantu masyarakat terdampak COVID-19. Setiap harinya, ratusan nasi bungkus berisi telur, ayam, tahu, tempe, dan buah-buahan dibagikan ke pemulung hingga ojek online yang kini sepi penumpang. Terus apa saja yang disediakan di sini? Rencananya dapur umum ini akan terus beroperasi selama 10 hari mendatang hingga awal Ramadan. Tim Liputan, CNN Indonesia